Kayaknya aku jadi dokter cinta cocok deh. Kalo misalnya pasangannya ga pernah ngejauh ketemu, Uuuuh, cinta kan. Kureng, kecuali dia sibuk kan. Ada kangennya, ada ininya, ada itunya. Berarti kan itu namanya cinta. Gitu, guys. Gila. Karena emang bener sih, cinta tuh ga bisa dibeli loh. Pake duit, pake apapun tuh ga bisa. Karena cinta tuh pasti akan tumuh. Pake mobil biasanya. I feel so fucking. 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 Oke, yuk. 3, 2, 1. Kena sedul. Hi, guys. Welcome back to Mpok Nur channel. Are you happy Mpok Nur channel? Oh, baru. Nama channel udah ganti? Engga, tetep namanya Aurelia Lirana. Jadi kamu ganti judul nama channel Mpok Nur. Pasti langsung 5 juta subs. Jadi Mpok Nur aja. Orang emang sayang Carl toangnya Aurelia. Mpok Nur ya, bukan Aurelia lagi. Serius, guys. Orang dimana aja komen aku tuh. Cuma komen aku isi Nur 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 Nur. Baby, love you. Oke, guys. Jadi hari ini kita akan membahas tentang. Jadi kemarin tuh aku sempet taro di storyku. Ih, aku pake cincin parah. Kamu ga ada cincin. Parah banget. Karena aku bilang jangan dilepas-lepas. Oke gini, guys. Kalo kita lagi copot cincin, artinya kata bang kalo copot berarti artinya putus. Gak maksudnya kayak udah ngasih-ngasih. Untung aku pake. Jangan coba lagi deh. Aku tuh ga pusing. Itu cincin aku kali. Cincin kamu lagi dimana? Cincin abang lagi di service. Batunya ada yang copot gaes biasa. Laki-laki ga bisa diem. Lagian cincin aku tuh kegedean. Kayak cincinnya pengacara-pengacara gitu. Ya udah ngapa tapi kan bagus. Jadi kalo gitu besok kita bikin yang kecil ya. Oke, sekarang kita akan membahas. Jadi kemarin aku sampe taro di story sayang. Ternyata banyak banget yang nge-respon. Jadi aku tuh kemarin nulis di story. Menurut kamu apa sih arti cinta? Dan siapa yang nge-respon tuh banyak banget. Nah apa kata orang? Kita baca-bacain dulu. Ada yang bilang understanding and unconditional. Understanding and unconditional. Keren itu. Artinya apa? Bener. Artinya jangan ngerokok. Apa lo kata? Enggak. Bener. Enggak. Ada yang bilang cinta itu ga settingan. Betul. Kalo itu setuju. Kalo menurut aku ada juga orang. Misalnya dia nih temenku. Dia satu sinetron. Jadi di setting lah disitu. Di pacaran. Tapi abis itu dia jadi sayang beneran. Sampai menikah. Nah itu bagus. Bagusnya kayak gitu. Terus settingannya berarti. Membawa berkah ya. Bener. Jadi kalo cinta settingan tuh mungkin. Cinta yang tadinya ada mungkin ada orang disetting jadi. Abis itu jadi. Beneran. Jadi beneran. Sebenernya tergantung sih. Tergantung persepsi orang sih. Iya sih. Tapi kalo kita untung ga gitu ya. Iya untungnya. Karena awalnya kita ga ada kepikiran lo. Iya kalo kita emang ga ada janjian setting-setting gitu. Engga. Ga bisa juga sih aku punya perasaan disetting sih. Bingung gimana caranya. Ketik Rekmanjur. Kirim SMS masalahmu ke 9877. Oke ada yang bilang. Cinta itu ga ada ke Aurel. Cinta itu bullshit. Sebenernya cinta tuh ada tau. Tapi sebenernya aku juga bingung sih. Cinta tuh kayak gimana. Apakah itu cinta? Karena ga bisa diungkapin. Kan cinta banyak. Ada cinta ke pasangan. Cinta ke anak. Ada cinta ke orang tua. Cinta ke adik-adik. Itu kan cinta juga. Rasa sayang. Rasa care. Rasa ingin bertemu. Oh berarti kalo ingin bertemu. Itu cinta namanya. Kalo misalnya pasangannya ga pernah ketemu. Cinta kan. Gureng. Kecuali dia sibuk kan. Sibuk pasangannya. Atau LDR kan beda-beda juga. Oke. Oke. Cika kalo mau ketawa ketawa aja. Tangan-tangan takut ngumpul. Cinta itu ketika seseorang selalu menyebut namamu dalam setiap pelantunan doanya. Wah. Itu sih bener banget Beb. Kamu gini ga? Iya bener gue. Harus mendoakan. Mendoakan pasangannya harus semuanya jadi lebih baik. Dan lebih mantap. Cinta itu penerimaan. Menerima. Segala kekurangan dan kelebihan. Menurut kamu kalo misalnya ada pasangan. Pasangan itu ga bisa menerima kekurangan kita. Menurut kamu itu cinta bukan? Kekurangan itu kan ada banyak ya. Mungkin ada kurangan rejeki dia bisa terima ya gapapa juga kan. Tapi kalo kekurangannya misalnya perilakunya buruk. Ya bukan menerima. Harusnya diubah dong. Misalnya perilakunya buruk. Ya udah buat misalnya dia pencuri. Ya udah kan namanya kita menerima apa adanya gapapa lah dia nyuri. Gak gitu juga. Ya tapi bukan yang kayak gitu. Misalnya dia suka ini mukulin orang. Namanya kita udah menerima apa adanya ya dia mukul orang kita terima. Misalnya dia kasar atau apa kita terima kan apa adanya. Gak gitu juga. Iya. Menerima apa adanya tuh misalnya kayak ya keadaannya dia. Misalnya walaupun dia nanti susah. Sifat yang jelek. Itu juga dong maksudnya kayak. Oh sifat jelek ya diubah lah jadi bagus. Masa sifat jelek dipelihara. Tapi menurut aku namanya sifat tuh susah untuk dirubah. Karena udah sifatnya kamu begitu. Contoh misalnya nih kamu pelupa. Contoh kamu lupa untuk ngabarin atau apa. Itu kan udah ada habitnya ngerti gak. Itu suatu habit. Nah itu untuk dirubah tuh susah. Dan kamu pernah bilang. Ya aku emang akan kata soal kayak gini. Kecuali sifat itu kan yang bisa diubah. Kecuali ya itu. Misalnya dia jahat. ADRT atau apa maksudnya dia terima. Misalnya suaminya terima atau istrinya terima. Itu aneh juga kalau itu. Menerima apa adanya yang dianya tuh kelemahannya dia tuh kayak gitu. Ya gak guys. Oke. Terus ada juga yang bilang. Cinta hal yang bisa bikin kita bahagia banget. Tapi juga bisa bikin kita hancur. Jadi sebelum jatuh cinta ada baiknya kita pikirin efeknya. Bener kalau gitu sih. Misalnya mau jatuh cinta sama orang. Berarti kamu udah pikirin nih. Kalau misalnya gue nanti. Enggak. Gak bisa dipikirin. Cinta kan datangnya bisa tiba-tiba bisa kapan aja. Tapi kalau misalnya itu apa. Kalau cinta itu bisa merusakkan orang bener. Bisa bener jadi gila. Bisa orang jadi bunuh diri. Bisa orang jadi sakit hati. Bisa orang jadi gak semangat kerja. Makanya kamu bilang sama aku jangan terlalu cinta sama orang. Jangan. Cinta sesungguhnya itu adalah hal kepada Tuhan. Kalau kamu mencintai Tuhan. Kamu akan mencintai makhluk. Kalau kamu cuma mencintai makhluknya. Kamu akan sakit hati. Karena manusia dimanapun gak ada yang sempurna. Pasti ada namanya berantem. Pasti namanya kesel. Pasti namanya gaduh. Gak mungkin ada orang yang bisa. Kamu pasti sempurna banget gak akan berantem. Kita gak akan ada rasa benci gak mungkin. Semua orang pasti ada benci. Tapi kita harus mendapatkan cinta orang yang sudah membuat kita. Kalau kita udah cinta sama dia. Kita sayang sama dia. Otomatis semua manusia. Bisa kita dapatkan cintanya. Dan kita bisa mencintai dia dengan sesungguh. So sweetie. Tapi emang bener sih. Aku setuju. Kayaknya aku jadi dokter cinta cocok. Cinta itu punya manget. Ya gak? Bener gak? Dia gak semangat ah biasanya. Ketika orang itu cinta sama satu orang. Dia gak akan ada orang yang kedua. Tapi ketika orang itu ada. Berarti dia gak cinta sama yang pertama. Karena ketika dia cinta sama yang pertama. Gak ada tuh yang kedua. Ketiga tuh gak ada. Tapi kalau dia gak cinta. Berarti dia akan ada selanjut 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 selanjut. Gitu aja. Tapi di film The World of Marriage Couple. Dia kan cinta nih. Dia sayang banget sama istrinya. Tapi tiba-tiba. Waktu dia ketemu orang. Dia sayang juga. Gimana tuh. Kan dia sayang juga. Karena katanya. Saya mau salahin siapa. Gak tau. Ini rasa aku sendiri. Cuma jadi sayang. Gitu. 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 Emang ada manusia yang gitu. Iya emang gini. Mencintai banyak wanita tuh ada. Iya emang gini. Bukan mencintai. Gini. Kadang. Namanya tertarik tuh pasti ada. Pasti. Kita cinta nih. Kita cinta sama pasangan kita. Tiba-tiba ngeliat ada cewek yang lebih. Karena semua orang pasti akan ada lagi yang lebih. Lebih cantik. Lebih gini. Lebih gitu. Kerasa penasaran tuh ada. Tapi sebenernya hati dia tuh gak untuk orang itu. Ngerti gak? Untuk ceweknya. Iya bener. Itu cuman buat kayak. Ya udah gue iseng aja. Ada yang nafsu doang. Nah. Ada yang ini doang. Jadi semua orang pasti. Eh kabur juga satu. Iya bener. Panas ya. Tupingnya dia ya. Kayaknya yang makin kabur-kabur nih. Kerasa gitu ya. Ada nih orangnya. Misalnya nakal. Tapi tetep gak sayang sama yang nakal. Misalnya sama istrinya. Sama istrinya emang itu. Tapi gimana ya kayak gitu. Tetep. Hitungannya tetep. Dia selingkuh kan. Selingkuh. Tapi mestinya sih gak boleh juga sih. Gak boleh. Gak boleh guys. Cuman ada yang kayak gitu. Tetep istrinya tuh number one. Karena kadang-kadang. Apalagi kalau udah punya hidup. Yang saling sama-sama cocok. Abis itu punya anak. Apalagi gini Sen. Apalagi cowoknya ini udah ketergantungan sama istrinya. Ngerti gak? Yang apa-apa tuh. Gue akan bergantung sama istri gue. Ketika misalnya dia tiba ada nih. Perasaan sama orang lain. Gak bisa gantiin istrinya. Gak akan bisa ganti istrinya. Karena udah tergantung. Kalau misalnya istrinya yang hilang. Pasti mau gak mau dia kayak. Ah. Karena kan ibaratnya. Semangat gue. Cinta gue udah hilang. Karena ada juga cowok yang kan. Yang bergantung sama istrinya. Hidup sama istrinya. Menafkahin sama istrinya. Gak bukan bergantung gitu loh. Maksudnya. Bukan bergantung gitu ayang. Masya Allah. Coba tolong deh. Maka ada juga. Bener. Iya emang ada. Ada. Orang bergantung sama istrinya. Kalau aku tuh bukan bergantung masalah itu. Gak apa-apa sebenernya. Sebenernya cewek penghasilan lebih banyak dari cowok juga gak apa-apa tau. Gak ada salahnya di dunia ini. Kan namanya. Perempuannya mungkin memang lebih rezekinya lebih berkahi Tuhannya ke istrinya. Ada cowok penghasilan. Cuman yang lebih. Udah si cowoknya yang di. Istrinya yang nyari nafkah. Cowoknya selingkuh sama orang lain. Iya. Iya kan. Kecuali dia nyari nafkah segala macem. Beda ini kadang-kadang istrinya nyari nafkah. Istrinya juga yang di sakit. Yang di. Yang di hianati. Yang di hianati. Oh. Oke. Cinta itu abang dan kok Nur. Ya itulah cinta utayang. Bener juga sih. Oh. Jadi kamu cinta sama aku? Iya. Kamu gak cinta ngapain kita tiap hari. Hari-hari ya tau. Hahaha. Tuh guys. Banyak banget kan yang selalu. Nanti dia kita bahas di akhir. Karena aku memang suka kesel juga. Kayak bener-bener hampir tiap hari sekarang guys ya. Karena kita ada acara TV jadi. Karena aku nih TV. Karena orangnya suka kerja. Kerja-kerja terus. Jadi kalo kamu gak ikut kerja. Aku kerja kita gak akan ketemu. Tapi kayak gini. Kalo kita kerjanya bareng. Jadi ya ketemu terus. Makanya aku suka bikinin acara TTC ini. Salah satunya kan. Walaupun kerja bareng. Kalo gak kerja TTC kan pasti diisi jadwal lain kan. Karena gak mungkin aku sama kamu terus gitu. Sampai guys. Makanya aku sempitnya nawarin dia tuh acara stripping. Tiap hari aku mau bikinin talk show. Tapi dia yang gak mau. Bukan gak mau. Ntar dipikir lu. TTC dulu satu masya Allah. TTCnya sehari aja baru satu. Makanya talk show tuh lebih gampang. Cuma sejam syutingnya. Kenapa mau nya TTC atau? Talk show kan satu jam. Kalo TTC tuh syutingnya lama. Enam jam. Tujuh jam. Yaudah kita lanjut nih ya. Cinta is something that we can buy with money. Or anything. It's come deep from. From. Kok out heart sih? Out heart. Tapi dia out bukan. Mungkin taipo. Oh taipo. Oh taipo. Karena emang bener sih. Cinta tuh gak bisa dibeli loh. Pake duit pake apapun tuh gak bisa. Karena cinta tuh pasti akan tumuh. Pake mobil biasanya. Jadi menurut kamu. Tapi ada loh. Ada emang. Emang ada pasti. Gini ya. Ada nih aku pernah ketemu nih sama orang. Ada nih temenku juga cerita bener. Gini nih. Mereka mau deh kenalin. Tapi mobil apaan? Ada juga. Ada ya sama kita. Ada. Ya we lost itu namanya. Temenku juga gitu. Jadi abis gara-gara mobilnya bagus akhirnya. Habis tuh ketemuan. Habis ketemuan. Lama-lama karena dia mobilnya bagus. Sayang sewayenya. Sayang beneran. Perhatian segala macem. Tapi ketika dia misal pake. Tetep sayang. Karena udah keburu sayang katanya. Jadi gara-gara mobil bisa juga. Aku dari dulu tuh. Sering ditolak-tolak cowok. Aku dari dulu tuh. Sering ditolak-tolak cowok. Lagi gue ditolak cowok. Bukan. Ditolak cowok. Eh bukan disianati cowok. Karena aku naik motor. Pas aku naik mobil. Aku selalu gak. Dapet. Dapet. Sayang sama orang. Maksudnya disayangi sama cewek. Gatau beneran apa engga ya. Tapi maksudnya terasa gitu. Makanya intinya. Intinya kalo laki-laki tuh harus kerja keras. Udah gitu aja sih. Jangan terlalu mikirin cinta-cinta. Karena kalo cowok terlalu mikirin cinta-cinta. Terlalu begini-begini. Apalagi masih sekolah. Kuliah belum kelar. Kerjaan gak beres. Rusak jadinya. Nah aku tuh dari dulu tipikalnya orang fokus kerjaan dulu. Nanti cewek. Orang yang bisa sayangin kamu datang sendiri. Ketika kamu udah bertanggung jawab sama diri kamu sendiri. Sama keluarga kamu. Wih biasa. Atau lintap luar-luar gue. Cinta itu suatu perasaan yang tidak bisa didefinisikan seperti apa bentuk cinta itu sendiri. Tapi ada orang yang bisa cintanya ditunjuk kayak ngomong dari mulut kayak aku cinta sama kamu. Kalo emang tipikalnya gak kayak gitu sama sekali. Tapi. Aku lebih didefinisikan. Lebih ditunjukinnya gimana kalo kamu. Misalnya gini kamu cinta nih sama orang. Kamu menunjukkannya gimana? Mungkin kalo aku gak cinta aku gak akan ketemu dia. Aku tuh kan jarang banget ketemu orang ya. Apalagi orang yang sama berturut-turut gitu. Berarti kalo udah ketemu bersering-sering. Even kayak on-camp ataupun without-camp ya. Without-camp kan lebih sering ketemu itu kan berarti udah cinta. Lebih kayak ada kangen-nya, ada ini-nya, ada itu-nya. Berarti kan itu namanya cinta. Cinta. Cinta bagus. Sayang. Cinta itu nyaman. Kalo udah nyaman pasti timbul cinta. Iya bener. Harus nyaman dulu sih. Dia pertama kali tuh gak bilang sayang, gak bilang apa. Dia langsung bilang gini. Aku nyaman sama kamu. Aku ngeliat banget. Pertama kali dia ngomong langsung kayak gitu. Iya. Karena nyaman itu berarti baru dateng cinta. Mau gimana pun kalo misalnya gak nyaman ya gimana. Misalnya nih. Kamu lagi marah-marah terus aku gak nyaman. Gak nyaman gitu. Emang tuh marah-marah. Iya. Kalo lagi marah-marah. Kalo gak marah-marah kan nyaman. Masa banyak yang bilang ini netizen. Abang kata jat banget sih suka buka aib. Nah Kak Aurel bilang, Kak Aurel tuh gampang emosian. Gampang gini. Gampang gitu. Harusnya kan gak boleh diumum. Banyak yang bilang kayak gitu. Oh. Kalian aneh bro. Itu kan bukan aib. Aku cuma makan cerita ke dia. Eh jangan emosian. Jangan marah-marah. Emang gitu. Biar dia berubah gitu loh. Iya kan. Nah aku takutnya kalo aku pake kayak gitu. Kamu yang stress. Pasti kamu stress. Tapi gak ngerti kalo kamu kenapa salah mulu ya. Gak apa-apa lah. Aku juga hidup ya. Gak boleh gitu loh sayang. Kamu udah menghubungkan cinta kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.